selamat menikmati dia adalah Yudi Purnomo Harahap dia punya youtuber juga dan nanti kita bisa lihat barangkali kawan-kawan perlu simak juga apa yang diceritakan sama Yudi kali ini saya akan bincang-bincang diskusi santai dengan Yudi terkait dengan beberapa hal terutama terkait dengan masalah serangan-serangan terhadap orang-orang di KPK Mas Yudi, apa kabar? Alhamdulillah, baik bang wah senang rasanya bisa ketemu abang disini tadi habis nganter istri dari kantor karena kerja kita kan sekarang tenaktri bang antar anak, antar istri oh, luar biasa sambil ya tetap memberikan pencerama atau kumusut narasumber anti korupsi kepada masyarakat biar semangat berantas korupsi di masyarakat jangan lemah wah top, luar biasa itu, keren Mas Yudi, di masa Mas Yudi ini jadi ketua wadah pegawai saya ingat sekali itu Mas Yudi beberapa kali membuat rilis terkait dengan serangan terhadap orang-orang KPK insan KPK yang itu belum pernah ada yang diungkap dengan benar artinya, kalaupun waktu proses terhadap saya pun prosesnya juga bermasalah mungkin Mas Yudi bisa cerita ya, benar bang jadi, ya kita paham lah kita kerja di KPK itu bukan pekerjaan yang mudah karena yang kita lawan adalah koruptor yang punya jaringan punya uang, punya kekuasaan dan mereka bisa berbuat apa saja dan yang paling penting koruptor itu tidak mau satu hari pun dipenjara bayangkan, mereka kan selama ini adalah orang yang hebat gitu kan, orang yang kuat, pejabat gitu kan kemudian harus berhadapan dengan KPK gitu kan jangan kan jadi tersangka gitu ya jadi saksi saja mungkin sudah keringat dingin gitu kan nah, dari situlah kemudian ya, dari pengalaman kita kan banyak lah teman-teman kita yang kemudian mengalami teror gitu kan baik yang terungkap di publik maupun yang tidak gitu kan nah, salah satu yang terungkap di publik kan penganiayaan tuh bang di salah satu hotel dimana ketika itu kan sedang bekerja mereka kan, itu yang pertama kemudian ketika melaksanakan tugas ternyata mereka malah dianiaya dan itu kan saat itu menjadi perhatian publik ya, bahkan kita sampai membentuk rantai manusia solidaritas pegawai KPK untuk ditindaklanjuti tapi ya, ternyata itu sampai sekarang ya, kasusnya akhirnya ya selesai begitu saja gitu kan tanpa ada misalnya dibawa ke pengadilan atau apapun juga gitu kan bahkan pimpinan KPK juga ada ya ada dua pimpinan KPK yang diserang juga dikerjai juga betul bang, kita melihat bahwa pimpinan KPK ini itu kena rumahnya itu kan pertama misalnya Pak Agus ya waktu itu rumahnya itu ditaruh benda ya seperti bom ya, tapi ternyata bukan gitu kan mirip saja gitu kan kemudian Pak Laude yang dilempar benda seperti molotop ya dan kemudian ya ketika ditelusuri nyata nggak ketahuan juga siapa yang naruh atau siapa yang melempar gitu kan karena gini bang kalau saya melihat bahwa orang-orang ini kan wah, selama ini kan oh, kalau pimpinannya kita teror gitu kan kak, ketika pimpinannya diteror ternyata tetap kita berantas kolusi pegawainya, pegawainya diteror gitu kan misalnya kayak abang gitu kan supaya mereka berharap wah nih, bang novel ini kan orang yang istilahnya menjadi kayak tanda kutip gitu bang ya simbol gitu kan di KPK gitu ya tapi ternyata, gitu kan ketika abang diseram kita malah lebih tekadnya masih kuat gitu kan jadi mereka salah gitu kan nah akhirnya kan mereka ngapain yaudah, akhirnya kan ada revisi undang-undang KPK ada seperti ya seperti itulah akhirnya salah satu karanya disingkirkan pula kan disingkirkan pula gitu kan tapi ya, sekali lagi misalnya kita nih bang ya ini kan naruh berikutnya semacam bentuk teror ya artinya teror terhadap eh, lu udah nggak kerja lagi loh di KPK tetapi mereka lupa bahwa mereka bisa memberhentikan kita ya kan, secara administratif tapi, intelektual kita ilmu kita, pengalaman kita itu nggak bisa mereka hapus dari diri kita bang tapi sebetulnya saya pengen tanya juga walaupun mungkin saya bisa duga ya kenapa kok pimpinan sekarang nggak pernah diteror? nggak pernah juga diserang nggak pernah juga dipermasalahkan atau bahkan orang-orang yang selama ini nyerang-nyerang KPK itu bahkan dukung mereka gitu kenapa itu kira-kira itu? saya sudah nggak paham gitu kan Bang itu mungkin masyarakat yang nilai gitu kan padahal kita lihat ya, pimpinan sekarang dewas apa namanya ya dalam mutip menghukum gitu kan dua pimpinan gitu ya etik gitu ya tapi ya saya milik kok adem-adem aja gitu kan nggak ada yang seperti dulu kan kita dulu sampai ada DPR ada hak angket misalnya atau pansus ataupun kita diserang sana-sini gitu kan waktu kita masih di KPK gitu padahal ketika kita di KPK begitu banyak koruptor gitu kan yang ditangkapi oleh KPK gitu kan dan itu menjadi sesuatu persas yang luar biasa karena memang KPK didirikan untuk menangkap koruptor-koruptor yang jambatannya luar biasa gitu kan betul, betul saya ingat sekali waktu saya mau sebelum saya diserang sebelumnya memang saya itu sudah diberitahu akan diserang saya bahkan sehari sebelum saya diserang itu saya sempat atau merasa lah kok ada sesuatu yang nggak beres tuh malamnya kemudian saya ajak teman-teman Yudi ikut nggak salah ya ikut bang, ikut saya ajak kumpul saya jelaskan tentang update terakhir penyidikannya untuk kawan-kawan itu bisa tahu semua detail untuk langkah lebih lanjut bahkan saya ingat saya rapatnya sampai jam 11 malam itu betul bang Yudi masih ingat nggak ya ceritanya itu saya masih ingat bang jadi waktu itu kan saya ingat perkaranya IKTP bang ya dalam perkara IKTP itu kita kan sudah menetapkan tersangka gitu ya dan ternyata dari pemeriksaan saksi-saksi itu begitu banyak nama-nama yang terungkat di situ dan kemudian kita waktu itu saya ingat rapatnya sampai malam itu bang sampai jam 11-an itu rapatnya adalah kita membahas bagaimana tindak lanjutnya kita kan waktu itu gabungan 3 satgas bang dan kemudian ketika selesai kan abang pulang kami pun pulang nah saya masih ingat bahwa abang ketika saya hampir rumah kan abang biasanya kan suka ngirim kalimat-kalimat motivasi lah saya ingat tuh kalimat terakhirnya adalah kita harus menjadi orang yang baik orang yang damai gitu kan karena kalau orang yang suka ribut jangan-jangan dia itu lahir dari tanah sengketa karena suka ribut nah dari situ kemudian ketika saya baca yaudah kan saya tidur nah begitu subuh saya ada kayak WA atau dulu blackberry atau apa gitu saya lupa abang ya itu berantai gitu kan nah itu email apa ada kayak kata-kata itu bahwa abang diserang tentu saja saya kaget gitu kan apakah saya bilang ah apa nih hoax gitu karena dulu kan pernah tuh ada juga katanya ada apa ada penyidik yang meninggal dan sebagainya padahal ada hoax gitu kan tapi ternyata bener gitu kan dan abang dan baru saya kira-kira jam 9 lah saya dateng atau jam 8 saya dateng ke tempat saya lupa rumah sakit aku rumah sakit mitra keluarga oh mitra keluarga itu pertama dan saya ngeliat abang gitu kan dan disitu ya alhamdulillah saya ngeliat banyak orang sudah dateng gitu bang baik itu tokoh-tokoh nasional dan sebagainya memang gini terkait dengan masalah luka bakar yang kena air keras itu penanganannya kan ya emang kejadian itu kan jarang ya jadi dokter apa perawat yang nerima saya di UGD itu juga agak bingung juga terus kemudian langkah yang dilakukan ya dibersihkan pakai air terus itu yang paling menolong dan memang sebelumnya sebelum saya ke rumah sakit saya sudah kuyur terus pakai air dan itu banyak apa perbaikan yang bisa dialami siangnya di mitra keluarga saya kemudian dikasih apa di bios total disiram dengan air murni diguyur lah banyak-banyak gitu karena juga itulah jalan yang paling mungkin untuk ditolong terus setelah itu dibawa ke rumah sakit apa tuh JSC ya oh ya saya juga datang ke JSC itu memang dekat dari kantor bang dekat dari kantor betul disitulah pengobatan matanya hingga kemudian karena banyak diskusi dengan para dokter dengan pimpinan KPK saat itu kemudian diputuskan saya dibawa ke Singapura besoknya dibawa ke Singapura itu pertama kali saya dirawat di burn center jadi pusat luka bakarnya SGH kayak rumah sakit rumah sakit nasionalnya Singapura lah gitu nah disana saya dirawat disana kurang lebih 6 hari atau 7 hari gitu di rumah sakit apa yang di bagian instalansi luka bakar oleh para ahli luka bakar dokter ahli luka bakar dan beberapa dokter itu malah pernah punya keahlian terkait dengan menangani korban perang memang luar biasa Alhamdulillah memang waktu itu karena perhatiannya juga dari pemerintah juga banyak terkait dengan upaya pengobatan akhirnya banyak perbaikan untuk kulit Alhamdulillah kulit saya kembali dan masalah mata yang menjadi problem mata itu kemudian awal-awal diupayakan untuk sembuh tanpa tindakan apa-apa saya di dua mata itu ditempelkan selaput dari placenta kayak steam cell gitu ya dengan harapan apa namanya itu sel-sel yang mati yang rusak karena apa luka akibat dari zat kimia itu itu bisa regenerasi bisa tumbuh lagi tapi ternyata ditunggu sampai 4 bulan itu gak bisa gak terjadi kejadian itu 4 bulan sampai 5 bulan lah itu gak sampai bisa ada recovery dan satu-satunya jalan adalah di operasi nah operasi inilah yang yang apa memang membuat mata saya berbeda ya karena operasi membuat yang tadinya apa namanya jaringan biasa diganti dengan jaringan buatan dengan menggunakan guzi itu setelah di operasi itu 2 tahun saya bisa lihat pakai mata kiri pengelihatan saya tumpuhannya mata kiri hingga kemudian awal 2020 mata kiri saya buta permanen ya tinggal yang kanan itu yang kejadiannya dan perawatannya dilakukan dengan apa intens awal-awal luka bakar setelah itu masalah pengobatan mata kalau gak salah Yudhi pernah ikut kok datang ke Singapura ya iya pernah lihat ya iya saya pernah jenguk abang ya abang dulu berapa lama bang ya 1 tahun kali ya sekitar 9 bulan 9 bulan nah saya 2 kali lah saya jenguk abang kesana bersama dengan teman-teman ya yang apa namanya itu kita kan menjenguk abang abang itu kan pertama ya kita ingin tahu keadaan abang yang kedua ya tentu kita pengen dapat motivasi dari abang lah gitu kan karena kan sama-sama memotivasi saya memotivasi Yudhi juga karena kan kita paham juga lah maksudnya walaupun kita gak ada abang gitu kan ya kita secara fisik kan kita masih koordinasi dengan abang sebenarnya kan di Indonesia gitu kan kita minta arahan dan sebagainya gitu karena kalau dari saya kan ya mereka ya ingin apa ingin melenyapkan abang gitu kan atau bahkan mencederai abang luka dan abang tapi seperti yang saya sampaikan bahwa ingatan abang pikiran abang masih ada di kepala abang gitu kan sehingga ketika kita minta arahan misalnya ketika kita menghadapi jalan buntu penyidikan kita kita misalnya arahnya harus seperti apa ya kan abang selalu siap juga kan walaupun di Singapur iya betul memberi kita arahan gitu kan dan dan gini ya kadang-kadang saking habis akalnya para koruptor itu dia manfaatkan buzzer untuk hina-hina gitu betul lah pak dia pikir orang yang dihina itu jadi hina orang yang dipuji-puji jadi mulia padahal gak begitu ini yang gak paham dia malah kalau dilihat dari perspektif lain saya juga jarang atau hampir gak pernah bahkan melihat membaca apa yang disampaikan oleh buzzer-bazer yang gak penting kenapa ya dia menghina saya kok setor pahala kan dia ke saya ya sudah kan gitu-gitu ya betul sama kayak gini bang ketika dikatakan bahwa ketika abang gak ada gitu kan kemudian kasus itu apa namanya berhenti dan sebagainya kan enggak kan disitu makanya-makanya gak tahu bahwa abang masih kasat gas gitu kan walaupun dalam kondisi perawatan bahwa abang masih punya tanggung jawab moral pada kita gitu kan abang masih memberikan arahan dan sebagainya itu ketika misalnya banyak ketika kasus IKTP gitu kan naik gitu kan sangka berikutnya walaupun abang di rumah sana itu kan ada kontribusi abang disitu kan abang kan kasat gas gitu kan sementara kita kan ini kan penyidiknya penyidik media gitu kan kemudian penyidik muda gitu kan jadi sistem kerjanya yang yang tidak diketahui oleh para buzzer tersebut tapi ya bagi mereka kan mau apa namanya mau kebenaran seperti apapun gitu kan ya itu mereka tutup mata seperti itu ya dia jual diri buat bayaran yuk saya ingat kuat abang itu apa sampah apa lalat gimana itu bang oh iya gimana itu bang gini lalat itu mau dinasehatin seperti apapun percuma dia akan memilih sampah daripada bunga mau dibilang eh ini bunga lebih harum lebih bagus kamu lebih bagus ke situ dia gak mau dia ke sampah mau di sampahin lagi padahal lebah aja maunya ke madu maunya ke bunga ya untuk dapet madu hasilnya madu itu kalau lalat ke sampah dapetnya apa racun jadi racun jadi racun terus jadi belatung terus kalau kita makan yang diingapi lalat bisa sakit perut kita siap banget jangan jadi lalat ya itu tadi bincang saya dengan mas Yudi Yudi Purnomo Rahab mantan ketua warna pegawai influencer anti korupsi semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadikan bahan informasi dan pengetahuan bagi publik dan semoga bermanfaat itu saja terima kasih salam integritas anti korupsi selamat menikmati